Nah sekarang kita lihat, mengenali diri kita yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya dua sisi, ini sederhana sebenarnya, mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani, kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini dua dimensi, yang satu sementara, yang satunya lebih abadi, jadi ada jasad, ada roh, ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa, ada dua sisi, yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan, kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini, teman-teman, ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Lupa apa apa tidak boleh kita kaya, apa tidak boleh kita terkenal, apa tidak boleh kita maskur dan lain sebagainya. Boleh. Tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya kalau pakai bahasa bulan lalu, itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, kok mudah stres, Pak. Coba dicek jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan, dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya. Kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana. Masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya. Mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku. Huvia. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas. Yang kedua reputasi. Identitas itu siapa aku menurutku. Itu identitas. Kalau reputasi siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Ya Alhamdulillah kalau sama. Menurut saya, saya itu orang baik. Temenmu bilang, iya Pak. Dia memang orang baik. Cocok berarti. Ada kalanya, menurut saya orang baik Pak. Terus temenmu bilang, ala jari sopok. Kamu ngaku-ngaku sendiri. Itu reputasi. Kamu merasa orang soleh. Kamu merasa orang unggul. Kamu merasa orang luar biasa. Identitas. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas. Ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi. Untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya, seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar enggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu enggak melulu kok kita diem terus di kamar mikir diri kita. Enggak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya. Meskipun ya penting juga refleksi. Tapi tidak satu-satunya. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah ini coba kalian cermati ya. Biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego. Apa? It di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa enggak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua pengaruh dari luar. Tekanan dari luar. Kita sebenarnya males ke masjid tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau enggak ke masjid dianggap belum Islam beneran. Enggak serius loh. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid begitu di kos-kosan meskipun sudah di depan masjid kamu milih pulang ke kos-kosan sholat sendiri di kos. Nah lebih aslinya kelihatan ketika ada tekanan dari luar kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang enggak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman. Sekaligus yang kelima keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya enggak tambah yaitu itu terus sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini. Sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu enggak pernah mengalami kan sudah kuliah, rajin-rajin nyusun tugas masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas mengalami yang seperti itu. Ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang mengalami keterbatasan ini. Maka ekspresi dirinya itu jadi enggak muncul sepenuhnya. Kita enggak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja. Kita enggak tahu bahwa kalau begitu mengalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita enggak pernah begitu karena kita enggak pernah mengalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sepenuhnya pernah mengalami mungkin kita bisa baca. Wah saya harus hati-hati ini kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya enggak pernah mengalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah kita enggak pernah mengalami itu maka kita enggak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Ya semakin ilmu kita terbatas ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak saya enggak paham ini. Pak saya ini sedih, bingung, apa stres, apa karu. Campur aduk enggak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya saya itu sejak kemarin memang gegeran terus Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya. Tapi kalau enggak putus gimana? Kalau putusnya situasi kan kompleks. Nah kamu kebingungan untuk memutuskan. Karena enggak jelas situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu. Karena tadi ini kuncinya. Kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenali diri? Coba lihat. Saya kasih contoh dari Socrates. Cinta kalau enggak diawali dari pengenalan diri. Hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Kalau kamu enggak kenal bahwa kamu mudah tersinggung. Kamu ngambur saja nyari pasangan. Akhirnya dapat pasangan yang tadi. Yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah itu kamu. Habis kamu. Kamunya baperan. Pasanganmu enggak bisa dikontrol ngomongnya. Itu karena kamu enggak kenal dirimu sih. Akhirnya ya. Salah kamu milih pasangannya. Nah. Kita berusaha dekat dengan orang yang enggak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita enggak tahu. Orang aku itu orang seperti apa. Sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua. Orang yang tidak mengenali dirinya. Jatuhnya. Jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja. Nempel saja pada yang lain. Orang dia enggak tahu. Enggak kenal dirinya. Enggak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri. Yang ketiga. Jatuhnya dia enggak bisa jawab apa-apa. Terserah lah kamu. Ikut saja lah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserah lah. Gimana? Angkringan saja. Janganlah masa angkringan. Lah kemana? Kemal. Ke FG. Uang kita terbatas. Enggak usah lah makan di malam. Pokoknya mau kemana saja dibantau. Dia sendiri kalau ditanya. Terus dimana? Enggak tahu. Itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih inginnya ini. Tapi ya monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain. Itu kan lebih enak. Daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi. Oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya. Enggak bisa merespon. Gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya enggak kenal. Kamu tiap hari panik. Tiap hari pontang-panting. Dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri. Oh dalam situasi ini. Saya ini biasanya baper. Tak hindari lah. Oh kalau situasinya begini. Saya masih kuat kok. Enggak apa-apa. Ayo. Berapa kalipun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita enggak kenal diri kita. Sulit. Terus biasanya orang yang enggak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia enggak punya visi. Biasanya begitu ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain. Termasuk dalam hubungan percintaan. Mengandalkan pengalaman yang dulu. Ah misalnya punya orang tua yang enggak harmonis. Itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma juga. Ah semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita enggak kenal diri kita. Makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sudah mulai jatuh cinta. Nyari pasangan. Jangan lupa awali dari kenali dirimu. Sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting bukan salah dia. Salahmu sendiri enggak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu enggak jelas tentang cita-cita ambisi keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak. Ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iya lah sementara itu. Tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Enggak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya ya oke. Ah coba deh kamu enggak kenal dirimu sih. Coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku. Aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita, kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas kondisi diri kita, kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita enggak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Enggak sesuai dengan jiwa kita. Pak, saya itu rasanya kok enggak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok powerat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu enggak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu enggak pernah mengenali dirimu. Sehingga ketika memilih jurusan kamu enggak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu terus pilih yang sesuai dengan passionmu. Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik. Ah, aku pindah jurusan filsafat. Ah, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi, setiap orang itu kalau bahasa agama ada sakilahnya. Makanya, kului yak malu ala sakilatih. Jadi, segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan sakilahnya. Kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya, bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah, jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar enggak banyak buang waktu. Orang yang enggak kenal diri juga, seringkali jadi terlalu defensif. Enggak mudah percaya siapapun atau kebalikannya. Terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun. Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah ini, jangan-jangan dia membohongiku. Jangan-jangan dia menjajahku. Jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku enggak kenal diri, aku enggak tahu keinginanku. Ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain. Aku harus gabung dengan yang lain. Aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain. Enggak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena enggak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitu-begitu lapak, sudah lapak, enggak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah ini ciri-ciri ketika kita enggak kenal diri. Nah hidup sosial juga begitu. Orang yang enggak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia enggak sadar loh, gayamu itu sungguhnya pol jenis. Tapi dia enggak tahu. Kamu itu kemelindi jenis. Tapi kamu enggak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu enggak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Orang kamu enggak kenal dirimu. Kamu merasa, wah ini gaya tawadu ini. Tapi padahal bagi temenmu itu gaya kemelindi luar biasa itu. Kamu nganggepnya tawadu. Kenapa kamu enggak kenal dirimu. Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu enggak sadar. Karena kamu enggak pernah intropeksi, enggak pernah mengenali dirimu. Yang kedua biasanya, cirinya kamu belum kenal dirimu apa. Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok enggak ngerti aku ya. Enggak kenal dirimu. Lah kamu sendiri juga enggak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun enggak cocok. Kamu merasa enggak sesuai. Karena kamu juga enggak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi enggak beres semua, enggak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu intropeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal. Sekarang aku ini sudah enggak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah aku sudah berbuat banyak macam-macam temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain. Yang lain kok enggak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu. Tapi kamu sendiri enggak jelas. Mereka juga bingung. Aku harus bagaimana padamu. Jadi ini hidup sosial yang tanpa pengenalan diri. Tentu saja kalau sudah kita enggak kenal diri kita, sulit kita berempati. Memahami diri sendiri saja kita sulit. Apalagi memahami orang lain. Jadi ini kuncinya pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates, kenali dirimu. Jadi kunci segalanya. Nah terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya tiga menguasai diri itu. Yang pertama Enkratea. Yang kedua Libertas. Yang ketiga Autardia. Jadi Enkratea itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi Enkratea itu kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini emangnya Enkratea. Jadi wah situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai. Karena saya sudah kenal ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah ini libertas. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi. Kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autargea. Autargea itu, ini yang sering saya pakai istilah, tau batas. Tau batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama, mandiri dari pengaruh. Yang kedua, menjadikan akal budi, akal sehat, sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita, kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal. Yang kita impikan. Ideal itu macam-macam. Misalnya, jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa itu namanya, ideal. Ya, rumus sederhananya, kalau kayak kita waktu TK, ditanya cita-citanya apa. Kalau sulit jawab kan, berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa, masih belum tahu. Jadi, membentuk diri berarti, mengarahkan diri kita pada ideal, yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi, kebetulan casting saya sekarang, jadi mahasiswa. Ya, saya harus membentuk diriku, jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan, peranku sekarang, jadi dosen. Ya, saya harus membentuk diriku, jadi dosen yang baik. Peranku sekarang, jadi kakak. Ya, jadi kakak yang baik. Peranku sekarang, jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian, ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita, misalnya tadi, ideal dosen yang baik itu bagaimana, boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya, dosen bapak itu luar biasa. Saya tak neru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian, pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian, komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri, tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah, kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita, terus lumayan. Bahan intropeksi gratis. Nah, makanya jangan galau. Wah, saya sekarang banyak haters nyapa. Alhamdulillah, ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita, sehingga kita bisa jadi lebih baik. Dan tidak usah bayar. Bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan, dicari haters. Sebulan honornya sekian tugasnya menilai. Diriku ini sudah baik apa belum? Dan yang terakhir tentu saja, budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal, Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi, diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari Know Yourself, kenali dirimu. Kenali dirimu. Kenali dirimu.